Good morning guys, di video kita kali ini kita akan membahas phrasal verb with kitchen part 1. Yang pertama, bake off. Digunakan pada tahapan terakhir saat kita ingin memanggang. For example, she bake off the cakes in the oven. Dia memanggang kue-kue di dalam oven. Yang kedua, boil away. Digunakan saat merebus sesuatu atau saat kita mendidihkan air. For example, the soup almost boiled away. Soupnya hampir mendidih. Yang ketiga, boil down. Digunakan saat kita mengurangi jumlah makanan atau cairan dengan cara merebusnya. For example, spinach tends to boil down a lot. Bayam cenderung cepat mendidih. Yang keempat, chop up. Digunakan saat memotong makanan menjadi bagian-bagian kecil atau mencicang daging. For example, Sarah was busy chopping up tomatoes. Sarah sibuk memotong-motong tomat. Yang kelima, cut off. Digunakan saat menghilangkan sesuatu dengan cara dipotong. For example, you should cut the tops off the carrots first. Kamu harus memotong bagian atas wortel terlebih dahulu. Yang keenam, cut up. Digunakan saat kita memotong sesuatu menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. For example, he cuts the pie up into little pieces. Dia memotong pie menjadi potongan-potongan kecil. Yang ketujuh, eat out. Digunakan saat kita ingin makan di restoran daripada di rumah. For example, do you feel like eating out tonight? Kamu ingin makan di luar malam ini?